Aku kok cenderung apa yang dikatakan orang tentang Kosiulung Itu kok aku cenderung Black gold ya Halo koncok ganes kembali lagi di channel youtube kita Channel popi ganes Disini kami diskusi melanjutkan yang kemarin Tentu saja bersama Bapak Heri Sabtono Ya kemarin itu kan cerita pusaka yang misteri gitu Pak ya Agak misterius Agak misterius gitu Pak Kemarin itu ada sisa satu dan warangkonya itu kuning semua itu Pak Ya mau dilarang Itu ceritanya gimana Pak Amin itu dulu tahun-tahun Dua ribu berapa itu Itu teman-teman tuh ini apa Agak heboh gitu Mencari usi muluk Nah terus aku juga gitu Aku tanpa Ya aku juga beku Bener gak ada sih usi mulung Karena di dalam keres itu kan ada gonjo hulung Tapi gonjo hulung itu Lebih banyak gonjo yang tidak ada pamornya Terus aku berbulan-bulan itu nyari akhirnya ketemu emas Mas siapa lu Pak Gumas Bapaknya di Jogja Nah terus dia itu tiba-tiba ngasih ngasih kabar Pak ini ada empat pusaka Kalau ceritanya itu pusaka itu dulu Intinya dulu menjokoyok ya katanya anak-anak sekarang ini lopo Mencerakakan Jadi ceritanya pusaka itu pusaka orangtuanya Terus ya karena gak punya duit kan dia sering main Dulu empat ini gading semua Menanunya Sandangannya ini gading semua Terutama yang ini Ini Dulu itu tongkat komando Dimana itu full gading Dan katanya yang membeli gadingnya ini Pak Almarhum Beni Murta Jadi semuanya ini ada empat ini gading Terus kemudian karena gadingnya dijual Ya katanya marah Jadi seorang keluarga itu Berhantakan hidupnya Bahkan ada yang sakit Ada yang tinggal akhirnya disuruh laru Ya ya Sapa intinya Alpo menurut Pak Apa itu yang tukang Apa Busoko ini diditikkan di tukang Merangi Tukang mewarangi pusaka Intinya pokoknya Wisma usi laru Ya udah dan terutama yang ini memang ngomong Bukan dengan Wesi wulungnya katanya 60% Wesi wulungnya 60% Jadi wesi wulung itu adalah Wesi hitam Tanpa apa-apa dia itu hitam Nah itu Kalau pusako karis yang lain itu kan Dia asalnya putih Terus kemudian kalau diwarangi kan menjadi hitam Nah kalau ini beberapa ini memang Belum diwarangi itu sudah hitam Yang pati ini nggak usah saya buka Tapi yang ini Ini saya juga ketemu akhirnya Jadi ini kan memang hitam Ini tanpa Tanpa diwarangi ini sudah hitam Jadi aslinya besinya memang hitam Kalau bedanya sama apa sih Apa keleng Kalau keleng itu kan Kalau diwarangi Eh sebelum diwarangi itu kan Biasanya diputihkan Diputihkan setelah diwarangi itu Nanti kan besinya menjadi hitam Pamurnya tetap putih Nah keleng itu meskipun sudah diwarangi Ya hitam semua Beda hitamnya Hitamnya itu kalau yang keleng itu hitam biasa Hitam black ya Tapi kalau yang bulung itu Kalau diwarangi menjadi hitam kebiruan Jadi koyok Kamu tahu nggak bulu gagak itu Ya ya Nah bulu gagak itu hitam Tapi kan ada buki loh birunya Nah itu 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 anunya apa Bedanya keleng dan pesi wulung Nah jadi kalau Kalau menurut aku men Ini Ini melihat Keutuhan pusoko ini ya Melihat keutuhan pusoko ini Hampir-hampir ini dulu Saya waktu mendapatkan juga Nggak terlalu berkarat Nah ini Ini yang Yang terbaru malah ini Ini utuh sekali Dan kelihatan ada Ada kilonya ya Jadi aku kok cenderung Apa yang dikatakan orang Tentang Kosi wulung Itu kok aku cenderung Black gold ya Kok besi hitam ya Karena emas Zaman dulu kan orang itu Mungkin kalimat emas itu Juga belum terlalu ngerti Adanya kamu pernah dengar Godoh besi kuningnya Apa itu Zaman dulu Zaman dulu kan ada Jelas Besi kuning Saya kok sanksinya ini adalah Emas hitam Bukannya emas hitam itu Kayak pribadi Minyak bumi Itu memang Yang berharga Selain emas Emas itu kan Dikonotasikan sebagai Sesuatu yang berharga Dimana memang Minyak bumi itu Memang 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 barang berharga Sehingga Di Disebut sebagai Emas hitam Itu kan Secara Secara internasional Cuman Ya kita tahu Bahwa di Nusantara ini Banyak sekali Barang-barang Mineral-mineral Yang mungkin Tidak terdapat Di dunia lain Jadi Kok saya menganggap Ya Makanya Apa Beberapa pusoko yang Utuh-utuhan Itu Ya ternyata menurut Itu tadi Yang teman merangi Yang di Jogja Itu memang Ada kandungannya Itu Besi ulung Jadi Jadi Opo ini Ini pertanyaan Pertanyaan saya Ya karena saya juga Sudah mencari lama Baru merabah-rabah Juga Benar Tidak Ada Ada Besi ulung Atau Black gold Di Indonesia Tapi Kalau saya melihat Beberapa pusoko yang Sudah umurnya Ratusan tahun Bahkan Ada yang ribuan tahun Ya utuh Korosinya Tidak terlalu Anu Jadi kemungkinan Itulah Yang namanya Besi ulung Atau Black gold Jadi Benar-benar Ada Mas Hitam Kalau di Jawa Kalau di Jawa Itu Ada Kalimat Pasti Ada Barang Jadi Kalau Timbul istilah Ini Itu Pasti Onok Onok Wujudnya Jadi Ayo kita Sama-sama Mencari Ini Kekayaan Yang Luar biasa Dari Dari Bumi Kita Saya kira Gitu Benar Penjelasan Kali Ini Bukan Penjelasan Aku Juga Mengundang Teman-teman Kondok Hanes Untuk Barang Kali Punya Besi Yang Memang Kampang Kalau di kikir Itu sampai ke dalam Dalamnya Hitam Dan begitu Kena warangan Itu warnanya Kayak Bulu Gagak Istilahnya Itu Bulu Gagak Itu kan Hitam Kebiru Itu Kalau ada Itu Membuktikan Memang Nusantara Di luar biasa Mungkin Itu Diri Ya Saya Ini Juga Baru Tahu Kalau ada Mas Hitam Benar-benar Ada Mas Justru Itu Karena Ada Istilah Pasti Pasti Ada Itu Ya Kita tinggal Mungkin Belum Ketemu Tapi Kalau Saya Punya Yakinan Di Nusantara Pasti Ada Mungkin Gitu Aja Gimana Menurut Koncok Ganes Mungkin Ada Tanggapan Lain Atau Barangkali Punya Barangnya Ya Dituliskan Di kolom Komentar Aja Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Kami Kami Pamit Dulu Matur Sune